Pemirsa seiring dengan prospektifnya perdagangan kayu dunia, emiten baru PT Indonesia Fireboard Industri TBK membidik pendapatan hingga 800 miliar rupiah tahun depan. Kita akan membahas prospek bisnis dan kinerja saham perseroan bersama dengan analis saham dari Sukor Invest Asset Management, dan ada Michelle Gabriella. Terima kasih Mbak Michelle terhadap bersama kami dalam Corporate Action. Oke, kita lihat di sini untuk saham dari IFEE. Ini kan kemarin baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia menjadi emiten ke-52. Bahkan ini kita juga lihat sambutan pasar cukup menarik dengan saham ini. Anda melihatnya seperti apa? Oke, kalau kita lihat sih memang kapitalisasinya kecil juga ya, sekitar 2T, dan perolehan danahnya juga nggak terlalu besar ya, sekitar 100 M. Dan kalau kita lihat memang kemarin secara valuasi sih sebenarnya waktu IPO sekitar 18 kali PI. Dan sekarang karena udah naik double ya kira-kira sekitar 32-34 kali PI. Dan kalau menurut saya sih ini harusnya sih udah price in ya. Karena kalau kita lihat masih banyak blue chip yang valuasinya masih di bawah itu. Oke. Nah ini kan kalau Anda lihat bahwa rata-rata ya, apa ada kecenderungan semua saham IPO ini mengalami arah. Tiba-tiba naik seperti itu. Salah satunya IFEE ini udah naik 69% kalau saya tidak salah pasca IPO. Iya betul. Memang kecenderungannya beberapa IPO begitu ya. Karena kalau kita lihat memang oversubscribe juga. Yang kedua juga ada valuasinya biasanya mereka IPO di valuasi yang cukup terdiskon dari peers-nya. Jadi makanya memang kalau hari pertama memang bisa improve banyak. Nah kalau kita lihat sih dengan kenaikan yang kemarin ini harusnya harga sahamnya udah price in di level sekarang. PI 30 kali, 34 kali. Dan kalau kita lihat juga secara comparison misalnya ada wood. Wood itu bukan cuma plywood justru. Malah sampai ke furniture-nya itu PI-nya 17 kali. Jadi kalau misalnya pun mereka menargetkan pendapatan naik dari 600-an menjadi 800-an jadi sekitar 20%. Jadi anggaplah memang marginnya sama ya 20%. Ya kira-kira mungkin ya sekarang PI ya sekitar PI 30-an lah. Jadi memang kalau kita lihat sih ya memang harusnya sih udah price in. Tapi terkait dengan fundamental dari EFI sendiri Anda melihatnya seperti apa sih? Oke kalau fundamental sih sebenarnya balik lagi ya. Balik lagi ke industri-nya memang kalau untuk plywood ya memang pasti dipakai. Cuman tergantung sekarang bagaimana seberapa besar market mereka. Dan kalau kita lihat bagaimana penjualan furniture ataupun renovasi rumah dan sebagainya kita harus perhatikan juga dari semen dan sebagainya. Karena kan kalau renovasi rumah kan pasti butuh semen, butuh macem-macem lah. Dan kita bisa lihat dari situ dan propertinya sendiri, sektor propertinya sendiri. Dan kalau kita lihat saat ini semen oversupply. Dan kalau untuk demand ya growth-nya single digit. Dan kalau untuk propertinya juga sama ada slowdown setelah tahun 2014-2015 itu udah mulai turun sampai sekarang. Jadi belum ada kenaikan yang sepipikan. Dan satu lagi yang perlu dilihat adalah commodity. Karena Indonesia kan masih commodity base. Jadi kalau kita lihat selama CPO, call dan banyak barang-barang tambang itu masih belum improve banyak ya harganya. Jadi ya kita lihat ya untuk kebutuhan orang untuk renovasi rumah kemungkinan bisa ditunda dulu. Bisa ditunda dulu. Oke, nah ini kan kalau kita tahu bahwa ini bergerak di kayu. Dan juga kayu ini pasti ada kaitannya dengan lingkungan. Nah Anda melihat bahwa terkait dengan adakah mungkin resistensi dari pencinta alam atau lingkungan terkait dengan hal ini. Ini kan pasti juga akan diperhatikan seperti itu. Oke, kalau terkait dengan hal itu sebenarnya ada banyak ya. Ada seperti emiten pulp and paper, itu juga berhubungan dengan kayu, juga ada wood. Dan harusnya sih semuanya sudah comply ya. Semuanya sudah comply dan kalau kita lihat mereka juga selama ini kena isu lingkungan tapi nggak lama juga beres gitu. Jadi harusnya sih kalau untuk plywood ini juga sama kasusnya. Apalagi kan itu pemain besar yang bisa. Dan berarti ini kalau pemain kecil sih harusnya sih ya lebih gampang lagi. Oke, terkait dengan resisten itu memang mungkin menjadi salah satu tantangan. Tapi Anda juga melihat resiko. Resiko dari, apa ya, dikatakan resiko dari bisnis ini. Bisnis IFI ini seperti SPF ya Anda melihatnya. Oke, kalau resiko. Resiko sih sebenarnya ya tergantung lagi dari raw materialnya. Apakah dia punya kebun sendiri ataukah mereka ada supplier. Nah kalau supplier, apakah suppliernya itu nanti bisa beralih ke orang lain. Nah itu sih lebih ke arah situ resikonya sama juga sebenarnya sih ya salah satunya memang isu lingkungan yang kedua. Dan yang ketiga sebenarnya demandnya. Demandnya, itu yang memang harus mereka perhatikan. Karena memang ini pasarnya juga tidak terlalu banyak ya. Anda melihatnya seperti itu ya. Betul, dan mereka sendiri kan mengatakan bahwa targetnya sekitar 4%. Sementara GDP growth kita aja 5%. Nah itu memang menjadi tantangannya. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jodohan Mbak Michelle. Tetaplah bersama kami Mbak Michelle dalam corporate action.